Jadi ini yang belum, nah ini udah kayak langsung wow, kita selesaikan Ini satu kali tap aja udah nutup, ini aku pake Glad to Glow Cushion setelah hampir 8 jam Udah aku keringetan, tadi siang juga sempet olahraga juga Hai semuanya, balik lagi di channel Marfidin Putri bersama aku Dini Jadi kali ini aku lagi pake cushion terbaru dari Glad to Glow Jadi akhirnya Glad to Glow ngeluarin produk makeup pertamanya Namanya adalah Glad to Glow Perfect Cover Cushion Jadi kalo misalnya kalian penasaran sama cushion ini, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru-baru di channel ini, aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku gini Aku suka membahas wanginya dan juga produk-produk tercantikan Jadi kalo misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu udah menikmati setiap kali aku update video baru Oke kali ini aku bakal nyobain pake cushion baru dari Glad to Glow ini Ini pake gini lucu banget sih, warna pink kayak gini Ini aku udah bare face, aku cuma pake sunscreen aja gitu ya Buat base makeupnya Jadi dia dibuka gini, jadi puffnya tuh kayak teardrop gini Dan ini kan aku pake yang shadenya itu Ginger Aku bakal coba dulu di setengah wajahku kira-kira cocok gak ya warnanya Jadi dia dibuka kayak gini Set, aku coba satu kali tap aja Oh Kayaknya warnanya lumayan match ya sama kulit aku Mari kita lihat Wow ini coveragenya sih, high coverage ini Dia nutup sih Tuh bekas-bekas jerawat aku yang di bagian bawah Aku tutup semua ya Warnanya lumayan match sama kulit aku Kulit aku tuh cenderung sawo matang Jadi aku tap sekali lagi Buat ngambil produknya Oke Jadi ini yang belum Masih kayak banyak warna-warna tidak rata Ada kemerahan, ada kehitaman, ada kecoklatan Nah ini udah kayak langsung wow Enaknya tuh kalau teardrop gini Dia gampang menjangkau area-area yang Sudut-sudut gitu yang tersembunyi gitu Cakep lagi Ini finishnya tuh kayak Dibilang matte juga enggak Jadi dia tuh kayak semi matte gitu Tapi masih ada kayak Tuh Masih ada kayak pantulan cahayanya gitu loh Di kulit Ih cakep banget Dan gak ada rasa sama sekali gitu Gak ada rasa kita lagi pakai sesuatu di wajah Ini super ringan sih menurut aku Jadi buat kalian yang kayaknya Warna kulitnya mirip-mirip kayak warna aku gitu Nah kalian bisa cobain yang warna ginger ini Aku coba yang sebelahnya ya Kita selesaikan Nah This is sebenarnya buildable katanya Cuman menurut aku ini satu kali tap aja Udah nutup banget tuh Lihat tadi yang ada bekas disini ya Gila keren banget nih Ini high coverage Tapi gak ada rasa kayak Dempul sama sekali Kayak ringan aja Ini aku selesaikan dulu ya Makeup ya Jadi hari ini tuh aku bakal coba pakai ini Seharian gitu ya Kayak Mungkin gak nyampe 12 jam Dia sih klaimnya kan Tahan sampai 12 jam nih cushionnya Cuman mungkin aku gak bakal sampai 12 jam Minimal aku pakai 8 jam Lebih deh Buat lihat ketahanannya kira-kira gimana Di kulit aku Tuh Warna bibir aku yang gelap Aja ketutup banget langsung Ini praktis banget sih menurut aku Buat aku yang selama ini kayak Lebih pilih pakai foundation dibandingin cushion Kayaknya akan mulai Berpikir untuk beralih ke cushion gak sih Ini setelah pemakaian Wow Kayak warna kulit rata semua Kayak gak ada Bekas-bekas apa-apa lagi yang terlihat Aku akan selesaikan makeupnya dulu Habis itu aku akan balik lagi Oke Hai hai Jadi makeupnya udah kelar Tadi aku cuma nambahin Loose powder aja Buat setting Terus pakai lipstick Terus pakai Mascara Sama sedikit eyebrow Karah Nah sebelum kita nge-test pakai seharian Jadi apa aja Klaim dari Cushion yang satu ini Yang pertama Dia klaim ini high coverage Dan aku sudah membuktikan Ini emang bener-bener Coverage-nya tuh Bisa menutupi Dosa-dosa di wajah aku ya Dan Terasa ringan di wajah Bener banget Emang rasanya ringan Terus dia bilang Dia juga tahan hingga 12 jam Tanpa crack Tanpa peci Juga tidak oxidize Ini bakal kita buktikan hari ini Aku juga udah ngetes Apakah dia oksidasi atau enggak Di tangan aku Kalian bisa lihat nih Jadi aku ngetes Sekitar 20 menitan Kalau dilihat di sini Itu dia Yang 20 menit lalu Aku oleskan di tangan Sama yang Baru banget Aku oleskan di tangan Itu warnanya bener-bener Hampir tidak ada bedanya Memang kalau misalnya Yang baru pertama kali dioles Dia kayak lebih basah aja Dan sedikit ada Warna lebih arah kuning Sedikit Tapi itu bener-bener kayak Kalau dilihat sekitar Kalau dilihat sekilas Enggak kelihatan Jadi Kalau buat aku sih Ini sama kayak Enggak ada perubahan warna aja Klaim selanjutnya Ternyata cushion ini tuh Mengandung skincare juga Jadi selain untuk makeup Untuk membuat tampilan wajah oke Dia juga mengandung Panthenol Yang bisa melembabkan kulit Dan juga meredakan kemerahan Wow gitu ya Jadi kayak hybrid gitu ya Dan yang kedua dia juga mengandung Mixed berry extract Yang mampu mencegah oksidasi Jadi Kayak sebagai antioksidannya tuh Dari mixed berry extractnya ini Wow keren banget Klaim selanjutnya Dia bilang dia itu Cushion ini tuh seamless Kalian bisa menilai sendiri Apakah ini seamless atau enggak Menurut aku sih dia Gak terlalu kelihatan Kayak pake makeup dempul banget ya Dia juga waterproof Dan juga transfer proof Mari kita coba dengan tisu Tuh Gak ada Yes Dia transfer proof Dan dia itu tampilannya natural Kayak kulit kita asli aja Tapi kayak warnanya lebih rata gitu Dan katanya cushion ini tuh Udah bisa dipake buat kamu Mulai usia 13 tahun ke atas Tapi disesuaikan saja Sama peraturan sekolah kalian Masing-masing Pastinya ya Buat kalian yang masih remaja Oke jadi ini bakal aku pake seharian Dan hari ini sebenernya aku Aktivitasnya Akan ada keluarnya Akan ada panas-panasannya juga Terus abis itu Mostly bakal di dalam ruangan Nanti aku bakal kasih tau kalian Setelah aku makaian mungkin Di beberapa jam ke depan Oke jadi ini udah sekitar Dua jam yang lalu Kurang lebih aku pake cushionnya Ini aku baru dari luar Abis jemput anak-anakku Keringetan Keringetan lumayan Lumayan panas Ini kalo diliat sih Sebenernya complexionnya Masih oke Masih lumayan oke Masih ada Nggak peci juga Nggak crack juga Dan belum terlalu yang mengkilat banget gitu Di bawah mata juga Nggak ada creasing ya Ini bawah matanya Oke kita balik lagi Beberapa jam ke depan Hai hai Jadi ini kurang lebih Udah 4 jam Aku pake cushion Dari Glad to Glow Dan ini aku kebetulan Abis olahraga Olahraganya nggak begitu berat sih Tapi lumayan keringetan juga gitu ya Aku cuman pengen ngetes juga sekalian gitu Ini dipake olahraga oke nggak Tapi kayaknya sih dia masih stay sih Dipake olahraga Sebagian besar makeupku masih nempel Lipstick udah mulai hilang pastinya Tapi complexionnya lumayan tuh Oke nanti aku bakal balik lagi Hai hai balik lagi Ini aku udah kurang lebih 7 jaman Dan ini udah malem gitu ya Dan aku mau kasih liat kalian Complexion aku gimana Ini aku pake Glad to Glow Cushion Setelah hampir 8 jam Kalian bisa liat tuh Tampilan Foundation aku Masih lumayan ya Masih lumayan banget ini Untuk ukuran hampir 8 jam Walaupun ya di beberapa area Ini karena aku tadi sempet tidur siang Bagian sini sama sini udah hilang Pasti karena kena Bantal Bagian sini-sini tuh masih lumayan ada coverage-nya Terus nggak ada crack Nggak ada yang Peci gitu sih menurut aku So far Padahal aku keringetan Tadi siang juga sempet olahraga juga Menurut aku ini oke banget sih Buat seharian Kita coba ya Untuk touch up nih Setelah hampir 8 jam Aku pengen liat Kalau misalnya di touch up itu Bakalan bisa atau enggak gitu ya Sebenernya aku nggak mau pergi kemana-mana gitu Cuman ini kalau ceritanya nih Udah 7 jam Aku pengen tambah gitu cushionnya Kira-kira oke atau enggak Tanpa aku Hapus atau aku bersihkan ya Tuh Langsung kembali Slawless Tapi yang aku seneng tuh emang dia ringan banget Dan kayak kulit aja gitu Kayak my skin but better aja gitu Ini yang udah aku touch up Ini yang belum Yang penting udah di rub keringetnya gitu loh tadi Menurut aku kalau misalnya pagi-pagi nih Kalian pengen ngantor Terus malamnya ternyata ada acara apa gitu Kalian langsung kayak touch up aja Kayak gini udah Oke lagi tuh Kulitnya Ini sih paling tinggal aku pakein Loose powder aja gitu loh Sat-sat banget sih emang si glad to blow ini Jadi Intinya aku udah nyobain ini Hampir 8 jam hari ini Dan menurut aku sih ini masih oke banget Di jam ke-7 hampir ke-8 gitu ya Dan bisa ditacap pula gitu Dengan sangat gampangnya Tuh Dan emang dia tidak oxidize kan Misalnya tadi ya perbedaan warna kiri dan kanannya Gak berubah banget Gak bikin kulit jadi gelap Jadi Menurut aku sih oke banget sih glad to glow Buat kalian yang pengen nyobain cushion ini juga Kalian bisa cek aja langsung di glad to glow official store Dia udah ada Harganya gak nyampe 90 ribu rupiah Terjangkau banget Dan ini tuh dapetnya 11 gram Tersedia juga 6 shades Yang bisa kamu sesuaikan dengan warna kulit kamu Kalau dari aromanya tuh gak ada aroma yang macem-macem Cenderung gak ada aroma aja Jadi gak ada yang mengganggu atau apa gitu Oke sekian dulu videoku kali ini Karena ini udah malam juga Thank you banget buat kalian yang udah nonton video Sampai habis Kalau suka jangan lupa di like, subscribe Dan juga share video ke sosial media kalian Mastikan kalian juga udah follow instagramku disini Dan sampai jumpa di videoku yang lainnya Bye bye